Sebelum program pengabdian, SD Hamka masih menggunakan metode pembelajaran tradisional dan minim teknologi. Sekolah belum memiliki dokumen alur tujuan pembelajaran, ATP, sesuai kurikulum merdeka, serta belum memiliki situs web resmi untuk menyediakan informasi seperti profil sekolah, penerimaan peserta didik baru, dan sumber belajar digital. Keterbatasan ini membuat proses pembelajaran belum optimal dan kurang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai solusi, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan perubahan yang signifikan di SD Hamka, dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan FGD implementasi. Program pemberdayaan berbasis masyarakat, program ini memperkenalkan konsep pemberdayaan yang berfokus pada kolaborasi aktif antara sekolah dan masyarakat. Setelah itu, dilakukan kegiatan pengembangan web sekolah yang mencakup penyusunan profil ofisial, fitur penerimaan peserta didik baru, dan ensiklopedia digital. Dengan adanya web ini, sekolah menjadi lebih terbuka dan informatif, memudahkan akses bagi orang tua dan siswa. Selanjutnya, kegiatan penyusunan dokumen alur tujuan pembelajaran, ATP. Mata pelajaran dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dan sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Agar implementasi berjalan lancar, dilaksanakan pula kegiatan pendampingan pengelolaan web serta pendampingan implementasi dokumen ATP mata pelajaran. Melalui pendampingan ini, pihak sekolah diberikan bimbingan intensif untuk memastikan pemanfaatan teknologi dan dokumen ATP dapat berlangsung secara efektif. Untuk melengkapi transformasi ini, program juga menyerahkan peralatan berupa LCD proyektor melalui kegiatan serah terima alat. Proyektor ini akan mendukung penerapan pembelajaran digital di kelas, menjadikan proses belajar lebih interaktif dan modern. Dengan rangkaian program ini, SD Hamka diharapkan mampu beralih dari metode tradisional menuju pembelajaran berbasis teknologi yang lebih progresif dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anita Dwi Ramawati, guru SD Hamka diharapkan wabarakatuh, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan fasilitas berupa web yang terdiri dari tiga web, berupa web profil, web PPDB, dan ensiklopedia. Terima kasih saya, saya pun beri kepala SD Hamka Jember. Terima kasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Jember yang telah meluangkan semua waktunya untuk berpikir tentang kemajuan SD Hamka. Dengan kerjasama ini, kami berharap bahwa di SD ini bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, bahkan mungkin akan menjadi yang terbaik. Dan segala manfaat yang kami terima, diantaranya pengetahuan dari semua guru tentang pemudajaran yang terbaru terkait dengan guru-guru merdeka. Demikian juga atas bantuan-bantuan yang lain, baik itu berupa fisik, maupun fisik, yang mendorong kami untuk lebih bersemangat dan lebih maju untuk meraih kemajuan pendidikan yang ada di Jember. Nah itu dari kami, Assalamualaikum Wr. Wb.